Banyak anak-anak NU berubah haluan menjadi HTI, berubah haluan menjadi FPI Karena dia mendapatkan ideologi yang sesat, yang diajarkan di tempat kuliah Masuk aja organisasinya PMII, punya Nahdlatil Ulama Selalulah Alaikum Binahdlatil Ulama Makanya ibu-ibu, anak-anak kita ini harus betul kita didik dengan didikan-didikan yang benar Didikan-didikan agama, kalau anak kita nanti sudah kuliah, pesenin Jangan tinggalkan Nahdlatil Ulama Jangan tinggalkan Nahdlatil, pesen begitu Kenapa? Banyak anak-anak NU berubah haluan menjadi HTI Berubah haluan menjadi FPI Berubah haluan menjadi Ikhwanul Muslimin Berubah haluan menjadi Jama'a Islamiyah Akhirnya dia kafirkan ayahnya Dia kafirkan ibunya, karena ibu dan ayahnya masih punya KTP Indonesia Yang menurut mereka, orang-orang yang masih mempercayai Pancasila sebagai dasar negara adalah orang-orang kafir Dia yang tidak mau menegakkan syariat Islam, kata mereka Maka dia adalah orang-orang kafir Dia pakai ayat yang untuk orang Yahudi Kemudian diambil untuk orang tuanya Karena dia mendapatkan ideologi yang sesat Yang diajarkan di tempat kuliah Maka harus diwasiati Nah, dok, kamu kuliah Nanti hati-hati Kalau memilih organisasi Masuk aja organisasinya PMII Punya Nahdlatil Ulama Jangan macam-macam ikut-ikut yang tidak jelas Selalulah Alaikum binahdlatil Ulama Alaikum binahdlatil Ulama Alaikum binahdlatil Ulama Itu yang harus ditanamkan Selamat menikmati